Dari Ibu Kota, di mana Pemprov DKI Jakarta ini masih menunggu hasil kajian dan juga penelitian terkait lokasi sirkuit ajang balap mobil Formula E. Dari informasi yang diperoleh, terdapat lima lokasi yang saat ini sedang dikaji dan juga diteliti oleh Formula E Operasional dan juga JAKPRO. Dalam hitungan bulan, tepatnya pada 4 Juni 2022 mendatang, Jakarta akan resmi menjadi tuan rumah balapan Formula E. Namun penentuan di mana lokasi sirkuit balapan mobil listrik ini masih belum diputuskan. Sejumlah tempat disebut-sebut akan menjadi lintasan Formula E, di antaranya kawasan Sudirman, Pantai Indah Kapuk, kawasan Jakarta International Stadium, JIS di Jakarta Utara, kemudian G-Expo Kemayoran, dan terakhir di kawasan Ancol. Sempat beredar kabar bahwa venue atau pemilihan lintasan balap Formula E akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kabar ini dibantah oleh staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini. Kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan Panitia Penyelenggara. Kami perlu tegaskan juga bahwa sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga masih menunggu hasil pembahasan pihak Formula E yang sebelumnya sudah melakukan survei ke beberapa lokasi alternatif lintasan di DKI. Dari pihak Formula E sedang melakukan penelitian dan pembahasan, tidak bisa diputuskan secara setihak oleh Jakro maupun Bisoda. Tentu semua masukan, termasuk dari pemerintah pusat menjadi perhatian kita bersama agar penyelenggaraan Formula E bisa berlangsung dengan aman, baik, lancar, sukses. Ajang balap mobil listrik Formula E menurut rencana akan digelar di DKI Jakarta pada tanggal 4 Juni 2022 mendatang. Event ini diharapkan bisa menggairahkan kembali parwisata di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.